Baik, saya Erlangga Waisanoputra dengan NPM 18081010107 dari kelompok 2. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagian penahuluan dan metode penelitian. Dalam penahuluan kami ini akan menjelaskan mengapa kami membuat perbandingan terhadap PHP natif, Laravel 8, dan kode Igniter 4 dan menjelaskan secara singkat tentang PHP natif dan framework Laravel maupun kode Igniter. Selain itu, dalam penahuluan mungkin masih kurang lengkap dan kami akan berusaha untuk melengkapinya lagi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ini, yang kami lakukan pertama adalah dengan mengimplementasikan masing-masing dari PHP natif, Promo Claravel, dan Promo Kode Igniter pada dengan mengimplementasikan pada aplikasi pendataan barang berbasis web. Dan dengan memiliki spesifikasi yang sama pada tiap-tiap program tersebut. Lalu pada parameter yang dibandingkan pada penelitian ini, ada jumlah paris code, efisiensi kode program, kecepatan, struktur folder dan URL, arsitektur, dan keamanan. Selain itu, pada progres kami, metode penelitian ini juga masih kurang lengkap dan kami akan berusaha untuk melengkapinya kembali. Terima kasih. Selanjutnya, saya Akbar Umar akan menjelaskan untuk progres pemerikaman web untuk yang versi PHP natif. Karena kemarin dari kelompok kami sudah membuat versi Laravel. Lalu selanjutnya, untuk komparasi, kami membuat versi yang sama persis, namun menggunakan natif PHP. Ini merupakan tampilan dari webnya, sama persis seperti yang kemarin di Laravel. Ini menggunakan PHP natif, saya lihat di sini. Ini untuk codingnya, sebentar, dia ada di intif.php. Nah, di sini, menampilkan untuk halaman login. Di sini, isit bisa melakukan login. Juga sudah ada validasi juga. Jadi, semisal tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan alert. Bisa tidak ditemukan dalam database. Jika di-reload, maka dia hilang. Karena dia disimpan dalam session, dan ketika ditampilkan, dia langsung dihapus dari session, sehingga dia langsung hilang ketika di-reload, dia sudah tidak ditampilkan lagi. Menggunakan flash message. Selanjutnya, itu untuk validasi. Jika isit tidak temukan. Selanjutnya, jika data benar, maka dia akan berhasil login dan diarahkan ke halaman admin. Ini juga halamannya sama persis. Untuk data, sudah ada di sini. Sudah, karena kemarin masih menggunakan data introduction. Masih belum menggunakan data yang ada di sini. Di sini sudah menggunakan data yang ada dalam database. Jadi, sudah dinamis. Di sini ada data pengadaan stok kategori terbanyak. Untuk yang diagran batang, lalu diagran berikan ada data pengadaan stok barang terbanyak. Bedanya yang atas ini untuk jenis kategori. Untuk yang bawah ini, untuk masing-masing jenis barang. Yang atas ini, misal dia ada rokok. Untuk barang yang mempunyai kategori rokok, dia ada 129 stoknya. Selanjutnya ada kategori beras, stoknya ada 110, dan seterusnya. Sampai ke bawah ini diambil hanya untuk 7. 7 kategori teratas, 7 kategori teratas. Yang jumlah stoknya paling banyak, 7 teratas diambil, lalu ditampilkan dalam dashboard. Sehingga, karena memang jumlah kategori bisa ada banyak. Namun yang ditampilkan di sini hanya untuk yang 7 teratas saja. Untuk barang juga sama. Dia diambil, di sini ada 10, ada 10 teratas. Yang diambil, dia juga ditampilkan berdasarkan stoknya. Di sini bisa kita lihat yang terbanyak ada rokok gutang karam ini. Surya gutang karam ada 50, lalu Cisamsung Kretek 40, lalu ada minuman Minut Meat Palpé Orange 35. Ini sepertinya jika animasinya itu agak tertutup, nanti akan saya perbaiki untuk captionnya agak tertutup jika panjang. Jadi ini sudah menggunakan data master yang ada di database, data yang sudah dinamis. Oke, selanjutnya ini untuk dashboard. Lalu saya juga ingin menunjukkan untuk logoutnya juga sudah jalan. Oke, ketika dia logout, ketika dia belum login. Lalu dia masuk ke halaman admin, maka dia akan dikembalikan lagi ke halaman login karena memang belum login. Saya sudah selesai, selanjutnya ada data kategori. Oke, untuk data kategori, disini ada data kategori, disini masih select saja, karena memang dari selectnya ada cukup banyak fungsionalitas seperti ada pencarian, lalu ada pagination, lalu filter entry sini, sehingga untuk kategori ini masih select saja, untuk tambah, tambah, ubah, dan hapusnya masih belum, sama export-exportnya. Sejauh ini masih diselect, tapi di halaman index ini fungsionalitas sudah berfungsi semua, seperti untuk fitur pencarian, lalu untuk filter entry, halaman page size-nya, sudah juga sudah berjalan, lalu pijenisnya juga sudah berjalan, disini karena menampilkan 10 entry per halaman, misal 10. Nah, karena memang datanya cuma 8, maka dia hanya ada 1 halaman saja. Jika misal entry-nya saya ubah disini via gate request, saya ganti 2, maka dia akan menampilkan 2 data untuk masing-masing halaman. Ini preview sudah tidak bisa, misal di next, nah ini akan dia lanjut ke halaman berikutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, ini untuk xin-xnya sudah jalan. Selanjutnya untuk pencarian, untuk entry ini juga sudah jalan ya. Pencarian, misal saya cari A. Nah, saya dilihat ini berkurang ya, tadi ada 4 halaman, disini cuma ada 3, karena memang sesuai yang dicari. Oke, disini ada menampilkan 2 saja. Beras dan buah. Jadi untuk pencarian sudah, lalu pijenisnya sudah berjalan, lalu entry ini juga sudah jalan dengan baik. Untuk php native sejauh ini, progresnya masih sampai itu saja. Untuk depannya nanti akan saya tambahkan untuk tambah, ubah, dan hapusnya. Lalu untuk export pdf dan excel, begitu juga untuk yang tata barang juga. Oke, karena memang ini menggunakan php native sehingga memang mungkin sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan menggunakan framework. Oke, lalu saya akan coba tunjukkan codingnya, misal ini contohnya di halaman index, ini untuk halaman login. Lalu ini untuk coding ketika user sudah submit untuk login, akan mengecekkan segala macam. Jika ditemukan, ya maka dia set session, lalu diarahkan ke halaman admin. Ini untuk mengambil data, apa, dashboard, barang sama kategori. Oke, untuk mengambil datanya lalu ditampilkan di vizu. Lalu selanjutnya, data kategori. Nah, ini ada data kategori. Ini menambilkan data kategori. Ini inisialisasi untuk mengambil query param untuk melakukan searching, precision, filtering, dan sebagainya. Ini mengambil data, per like, ini untuk pencarian, limit offset. Ini untuk precision. Oke. Lalu ini untuk render precision link, saya membuatkan fungsi itu sendiri. Jadi, tinggal menginputkan jumlah datanya, lalu page size. Untuk setiap halaman, masing-masing menampilkan berapa konten, nanti dia akan otomatis mengenerate tombol-tombol untuk page generationnya. Oke. Selanjutnya, mungkin itu saja untuk progress. Sekali ini untuk PHP native, memang dia sudah bisa login, logout, autentikasi sudah berjalan. Lalu, dashboard juga sudah, selanjutnya kategori untuk index saja. Apacination pencarian dan entries filter sudah jalan. Ke depannya, ke depannya nanti akan saya tambahkan untuk CRUD-nya, untuk create, CUD, create update delete, untuk kategori juga untuk data barangnya. Nah, mungkin itu dulu dari saya untuk progress dari PHP native aplikasi ini. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yang flowchart aplikasi kami, yang di sini sudah saya buat berdasarkan tiap halaman. Jadi, yang pertama ada login, di awal-awal start, ini salah, yang di bawah. Nah, jadi, di sini alurnya, alurnya flowchart-nya. Jadi, yang pertama login, terus meng-inputkan username dan password, kemudian dicek apakah data user itu ada, untuk username dan passwordnya pas sudah benar, juga tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan output, pesan username dan password salah, dan dikembalikan ke form login yang di awal. Jika benar, data user ditemukan, maka diarahkan ke halaman dashboard. Itu untuk login-nya. Selanjutnya, untuk tambah kategori. Tama-tama, dari halaman dashboard, terus meng-klik menu kategori, Terus, outputnya halaman kategori, terus meng-klik tombol tambah kategori, untuk menampilkan form tambah kategori. Nah, jadi, di dalamnya itu, di feed-nya itu, cuma ada nama kategori yang dimasukkan saja. Terus, dicek apakah semua feed sudah terisi, apakah nama kategori ini sudah terisi. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan error atau saat validasi, terus dibalikan ke halaman form tambah kategori. Nah, jika sudah terisi semua, maka berhasil menampilkan pesan, berhasil menambahkan kategori, dan diarahkan ke halaman kategori di awal. Selanjutnya, ada edit kategori, masih sama awalannya, dari halaman dashboard, terus ke klik menu kategori, kemudian ke halaman kategori, dan memilih kategori yang ingin diubah. Ya kan? Nah, terus, jika sudah dipilih, maka akan menampilkan form ubah kategori. Masih sama seperti yang ditambah kategori. Dicek, apakah food sudah terisi, jika tidak, maka akan menampilkan pesan error, kemudian dibalik ke form ubah kategori. Jika benar, maka menampilkan pesan berhasil menambah kategori, dan ke halaman kategori. Selanjutnya, hapus kategori. Rata-rata ini diawali di halaman dashboard. Itu hapus kategori seperti ini. Klik menu kategori, terus menampilkan halaman kategori, terus memilih kategori yang ingin dihapus. Lalu kita menghapus kategori. Dan berhasil menghapus kategori. Nah, di sini menampilkan berhasil menghapus kategori, dan selesai. Selanjutnya, export kategori ini PDF. Ya, PDF. Masih sama, yaitu dari halaman dashboard, terus klik menu kategori, terus menampilkan halaman kategori, kemudian terdapat tombol. Jadi diklik tombol export PDF-nya, kemudian menampilkan PDF data kategori, yang bisa didownload dan ditampilkan. Selanjutnya, export PDF untuk yang kategori. Halaman dashboard, kemudian klik menu kategori, kemudian akan menampilkan halaman kategori, terus selanjutnya mengklik tombol export ke Excel, dan nantinya akan ada output Excel data kategori. Selanjutnya ada tambah barang, di sini sama, untuk tambah barang, kategori cuma beda jenis saja, yang ini barang, yang sebelumnya itu kategori. Jadi saya akan bersingkat saja. Jadi di halaman dashboard, klik menu barang, kemudian akan menampilkan halaman barang, terus klik tombol tambah barang untuk menampilkan form tambah barang, di mana di feed-nya itu ada empat, yaitu kategori, nama, harga, dan stock. Kalau sudah terisi semua, maka akan disanjutkan untuk menampilkan pesan sukses dan ke halaman barang. Jika tidak, maka pesan error dan digembalikan ke form-nya. Untuk edit barang masih sama seperti yang di kategori, intinya sama. Hapus barang juga sama, cuma bedanya jenisnya saja. Untuk ekspor barang yang BDF juga sama, ekspor barang yang Excel juga sama. Tentunya progress yang codingan. Codingan ini, di sini, HP, Nah, di sini sudah bisa tampil untuk tampilan halaman login-nya, tapi ini masih belum bisa, cuma tampilan saja, masih belum autentikasi dan sebagainya. Terus, lanjut ke halaman barang. Nah, di sini, di barang ini sudah semua, kecuali ekspor PDF dan ekspor Excel-nya. Jadi, sudah bisa CRUD, bisa tambah barang seperti ini, bisa makanan minuman, namanya, misalkan, misalkan, harganya Rp10.000, stock-nya Rp3.000. Jadi, sudah muncul, juga bisa edit, misalkan, mau diganti stock-nya Rp30.000. Sudah bisa, sudah berganti, terus bisa menghapus. Jadi, CRUD-nya sudah berhasil di yang CI ini, yang pakai CI. Nah, di sini untuk codingannya. Jadi, yang pertama itu saya buat kontrolernya ini, semuanya dulu, tapi yang diisi cuma barang, karena yang lain masih kosong, sebagai kerangka saja. Jadi, yang diisi hanya barang, dan rudernya untuk barang, dan login tadi, yang menampilkan halaman login. Isinya sama, sama seperti yang di Laravel, cuman ya, kalau yang di CI itu kan, tidak ada template, template itu, tidak ada blade template engine-nya. Jadi, untuk view-nya, itu, Jadi, seperti ini. Lebih, lebih gampang pakai yang Laravel sih, kalau untuk blade template engine ini. Karena di CI4 itu masih belum ada, terus, autentikasinya belum ada juga, di CI, jadi lebih susah. Jadi, intinya yang sudah selesai itu, dari CI, yang program CI ini, dari kelompok kami, yaitu, untuk halaman CRUD barang, dan tampilan login saja. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Yaitir Awaludin, ingin menjelaskan progres, tentang paper dari kelompok kami. Untuk progres dari paper kami, sudah memiliki judul, yaitu, Perbandingan Pembuatan Aplikasi Pendataan Barang, Menggunakan PHP Natif Laravel, PD, ini keempat. Di mana dalam paper kami ini, terlalu terisi pendahuluan, seperti dapat di sini, sampai dengan metode penelitian, di mana kita masih awal untuk metode penelitiannya. Focatnya sudah ada, seperti di sini, untuk filter sistemnya, seperti di sini, dan ERD-nya seperti ini. Ini belum dirapikan. Nah, untuk timeline-nya mungkin, Jumat, eh, Sabtu, Jumat. Untuk timeline-nya mungkin, Sabtu, kita sudah mulai, selesai, tinggal merapikan saja, bagaimana paper-nya, nanti kurang rapi, bagaimana, dan, apa mungkin ada yang, perlu diperbaiki juga. Paling lambat, hari Minggu, untuk paper-nya selesai, dan, minggu depan, sudah bisa dipublis. Nah, untuk publis-nya, kita memilih jurnal dari, Polinema. Ya, ini, jurnal informasi, Polinema, di mana kita nanti akan, men-subminkan paper kita, di jurnal tersebut. Dan saya sudah membuat akunnya, bagaimana, tinggal kita, submit saja. Nah, ini, persyaratan sebagainya. mungkin, untuk progress dari paper-nya, seperti ini, karena dari, anggota kami, masih ada yang, kuliah, sambil bekerja, jadi kita perlu, men-manajemen waktunya. Kalau sesuai timeline, subdo sudah selesai, dengan merapikan, aja. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.